Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, buat kalian yang mau memanfaatkan fungsi iPad kalian lebih lagi, salah satu caranya adalah dengan menggunakan aplikasi yang tepat. Dan di video kali ini, gue akan share ke kalian aplikasi iPad apa aja yang gue gunakan dan yang menurut gue sangat bermanfaat. Beberapa dari aplikasi ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar, tapi semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke aplikasi yang pertama dalam kategori produktivitas, yaitu Notability. Notability adalah aplikasi untuk note taking yang menurut gue punya banyak fitur yang sangat membantu. Selama beberapa minggu terakhir, gue udah cobain beberapa aplikasi untuk buat notes, dan akhirnya gue memutuskan untuk memilih Notability, karena yang pertama pengalaman gue menggunakan Apple Pencil di Notability terasa lebih smooth, lebih kayak beneran nulis gitu dibandingkan aplikasi lain. Kalau dari website Notability sih disebutkan kalau Notability memang sudah disesuaikan untuk Apple Pencil ya, jadi tintanya lebih responsif tanpa lag, terus juga lebih sensitif terhadap tekanan untuk atur ketebalan garis, dan sebagainya. Kalau dari pengalaman gue, sepertinya memang bener sih, karena enak banget nulis di Notability. Selain itu, Notability juga punya fitur yang bagus seperti Lasso Tool yang bisa kalian gunakan untuk memilih teks atau gambar, dan lebih kerennya lagi, kalian bisa convert tulisan kalian ke format teks atau format gambar untuk konversi ke Matematika. Lalu kalian juga bisa ambil teks atau gambar yang kalian ketemu dari suatu artikel ke Notability. Tinggal di-highlight aja teks yang mau kalian catat, terus kalian drag ke Notability yang menurut gue ini juga fitur yang bagus. Ada fitur penggaris yang bisa kalian gunakan untuk membuat grafik misalkan, dan fitur penggaris atau ruler di Notability ini rasanya seperti menggunakan penggaris beneran sih. Dan ada satu fitur lagi yang menurut gue nggak kalah penting, yaitu bisa recording. Jadi kalau kalian mau sambil tulis note sambil menjelaskan, kalian juga bisa langsung rekam suara dari aplikasi Notability. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi Notability secara gratis, tapi dengan fitur-fitur yang lebih terbatas, seperti nggak ada fitur untuk konversi teks atau Matematika, terus juga nggak ada penggaris, dan sebagainya, karena fitur-fitur itu dikhususkan untuk yang berbayar. Kalau kalian mau menggunakan aplikasi Notability ini secara lebih maksimal, kalian perlu membayar subscription seharga Rp189.000 per tahun, atau sekitar Rp15.000 per bulan, yang menurut gue sih cukup worth it ya untuk sebuah aplikasi note-taking sebagus Notability. Kalian juga bisa menggunakan Notability untuk iPhone, iPad, dan Macbook, sehingga semuanya bisa saling sync. Selain Notability, gue juga menggunakan Apple Notes yang bisa kalian dapatkan ketika membeli sebuah produk Apple, seperti iPad, iPhone, atau Macbook. Jadi aplikasinya gratis, tapi kalian perlu beli produk Apple dulu. Alasan gue masih menggunakan Apple Notes adalah karena Apple Notes paling simpel dan ada di semua device Apple. Jadi kalau misalkan gue lagi butuh untuk mencatat sesuatu dengan cepat, gue biasanya akan pilih Apple Notes, karena Apple Notes itu yang paling simpel dan cara menggunakannya juga gampang. Tapi kalau untuk mencatat sesuatu yang lebih detail, gue biasanya akan tetap pilih Notability. Next, kita ke kategori selanjutnya untuk produktivitas. Kita akan mulai dengan aplikasi yang pertama, yaitu Notion. Aplikasi Notion menurut gue adalah aplikasi yang lengkap banget, karena kalian bisa membuat notes, buat planning, jurnal, kalender, to-do list, dan sebagainya di Notion. Udah kayak all-in-one app karena fiturnya serba lengkap. Kalau untuk gue pribadi, gue menggunakan Notion untuk content planning supaya lebih rapi dengan template seperti ini. Jadi gue bisa tulis ide konten apa aja, terus progress kontennya udah sampai mana, apakah masih scripting, atau videonya udah di-shoot, dan sebagainya. Teman-teman bisa buat template kalian sendiri sih, jadi nggak harus sama persis seperti yang gue contohkan. Kalian bisa buat sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu kalian juga bisa lihat dari kalender view, untuk content planning kalian, apa yang mau di-post besok, lusa, kemarin, dan sebagainya. Bagusnya dari aplikasi Notion ini adalah, ada versi untuk iPhone, iPad, dan macOS, sehingga semuanya bisa saling sync. Jadi kalau kalian mau update Notion kalian dari iPhone, kalian tinggal update aja, nanti semua yang ada di MacBook, terus juga ada di iPad, semuanya akan saling sync. Notion itu salah satu aplikasi yang gue sangat rekomen sih, terutama kalau kalian juga content creator, supaya semua planning kalian rapi. Dan menurut gue tampilan UI-nya juga menarik kok, nggak bikin pusing. Bahkan ada widget-nya juga untuk yang versi iPad. Selain itu, aplikasi Notion ini juga gratis untuk penggunaan personal. Jadi udah aplikasinya gratis, fiturnya juga banyak banget. Kalau untuk gue pribadi, Notion merupakan aplikasi yang wajib untuk sebuah iPad. Oh iya, gue juga pernah buat video tentang cara membuat template Notion yang gue gunakan. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, tinggal cek aja di video tersebut. Aplikasi untuk produktivitas lainnya adalah Things 3. Jadi apa sih aplikasi Things 3 ini? Jadi aplikasi Things 3 ini adalah aplikasi untuk membuat to-do list. Pembagian to-do list-nya juga sangat rapi. Kalian bisa atur to-do list untuk hari ini, yang akan datang, anytime kalau lagi sempet, kapan-kapan, dan kalau to-do list-nya sudah dikerjakan, nanti akan masuk ke logbook. Kalian juga bisa buat to-do list berdasarkan proyek tertentu, terus juga ada new area, kalau kalian mau pisahin to-do list untuk kerjaan, friends, atau family, dan sebagainya. Jadi kalian bisa kasih pembagian yang lebih spesifik di bagian new area. Things 3 juga bisa sync dengan Apple Calendar dan Reminders, terus juga bisa buat shortcut yang merupakan fitur yang bagus juga, bahkan kalian bisa buat to-do list baru lewat Siri di aplikasi Things 3 ini. Nah, yang gue suka juga dari aplikasi Things 3 ini adalah tampilan UI-nya, karena menurut gue tampilannya lebih menarik dibandingkan aplikasi to-do list pada umumnya. Gue juga udah cobain download beberapa aplikasi to-do list lainnya, dan kebanyakan tuh menurut gue agak kurang ya tampilannya. Ada yang terlalu kaku, terus giliran ada yang bagus, itu harga subscription-nya mahal banget. Tapi untuk aplikasi Things 3 ini, tampilannya tetap simple, terus kalian juga bisa customize tampilan warna aplikasinya, tapi tampilan UI-nya lebih modern sih menurut gue, dan pembagiannya juga lebih spesifik. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan widget Things 3 di iPad, sehingga memudahkan untuk lihat to-do list apa aja yang mau dikerjakan. Dan buat gue pribadi, aplikasi to-do list itu wajib banget punya widget tersendiri. Karena kalau harus ke aplikasi dulu untuk lihat apa aja yang mau dikerjakan, apa aja to-do list-nya, mungkin orang bisa agak mager ya, tapi kalau misalkan ada widget tersendiri, itu setiap kali buka iPad, kita bisa langsung lihat apa aja yang mau dikerjakan to-do list-nya di hari itu. Nah, yang menurut gue agak kurang dari aplikasi Things 3 ini adalah harganya, karena harganya bisa dibilang termasuk aplikasi yang cukup mahal untuk sebuah aplikasi to-do list. Bahkan untuk iPhone, MacBook, dan juga iPad, itu harganya berbeda-beda. Jadi kalau kalian mau menggunakan aplikasi Things 3 ini di berbagai device kalian, berarti kalian harus beli tiga-tiganya, yaitu untuk iPad, MacBook, dan juga iPhone. Untuk versi iPad sendiri harganya Rp329.000, untuk iPhone Rp159.000, dan untuk MacBook Rp799.000. Jadi termasuk aplikasi to-do list yang cukup mahal, walaupun memang sekali bayar sih, jadi bukan sistem subscription, tapi menurut gue ya tetap lumayan mahal sih, apalagi berbeda-beda untuk setiap device. Mungkin kalau semuanya bisa sync dengan harga yang sama, sekali beli, mungkin bisa lebih worth it kali ya. Tapi karena ini berbeda-beda, harus beli semua device, berarti agak, ya termasuk mahal sih. Menurut gue pribadi, aplikasi Things 3 ini bukanlah aplikasi to-do list yang wajib banget kalian punya di iPad kalian, karena banyak alternatif lain juga yang gue yakin, pasti lebih murah daripada Things 3. Tapi kalau kalian mau aplikasi to-do list yang UI-nya bagus, terus juga ada widget tersendiri, mungkin kalian bisa mempertimbangkan Things 3. Karena gue juga pernah ketemu aplikasi to-do list yang UI-nya oke, tapi nggak ada widget, giliran ada widget, UI-nya nggak bagus. Jadi memang aplikasi yang cukup mahal, Things 3 ini, tapi kalau kalian cari aplikasi to-do list yang bener-bener bagus, gue sangat merekomendasikan aplikasi Things 3. Next, gue juga menggunakan aplikasi Adobe Fill & Sign, yang merupakan aplikasi untuk tanda tangan digital. Jadi kalau kalian mau tanda tangan file PDF misalkan, kalian bisa tanda tangan di Adobe Fill & Sign ini. Kalian bisa buat tanda tangan digital kalian dulu, supaya ketika pas mau tanda tangan, kalian tinggal drag aja tanda tangan kalian, dan ukurannya juga bisa kalian atur. Selain itu, kalian juga bisa isi data seperti nama, alamat, email, dan sebagainya secara teks, lewat Adobe Fill & Sign. Jadi kalian nggak perlu tulis manual menggunakan Apple Pencil, karena bisa aja tulisannya susah dibaca sama orang lain, tapi kalian tinggal input teks yang sudah kalian buat di aplikasi ini. Bagusnya lagi dari aplikasi ini adalah gratis. Jadi langsung aja download Adobe Fill & Sign di iPad kalian, supaya tanda tangan dokumen jadi lebih mudah. Sebelum kita lanjut, gue mau share sedikit tentang sponsor video kali ini, yaitu Wondershare Repair It. Kalian mungkin pernah mengalami file foto atau video kalian error seperti ini? Atau seperti ini? Nah, kalian nggak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada software yang bisa membantu kalian mengembalikan file foto, video, audio, dan berbagai file lainnya, yaitu Wondershare Repair It, yang juga tersedia untuk macOS dan Windows. Ada banyak format foto, video, audio, dan file lainnya, yang bisa diperbaiki dengan berbagai skenario kerusakan. Cara menggunakannya juga gampang banget, kalian tinggal ke aplikasi Wondershare Repair It, lalu pilih mau memperbaiki file foto atau video, dan sebagainya. Kali ini gue akan mencontohkan untuk memperbaiki file foto. Kalau sudah buka Wondershare Repair It, kalian tinggal klik tombol Add, atau bisa juga dengan drag file yang mau kalian perbaiki, ke Wondershare Repair It. Setelah itu, tinggal klik tombol Repair, dan kalau sudah selesai, kalian bisa preview dulu untuk lihat hasilnya, dan kalau filenya sudah diperbaiki, tinggal save aja filenya. Kalian juga bisa menggunakan Wondershare Repair It secara online dan gratis, melalui website Wondershare Repair It. Gimana? Gampang banget kan? So, langsung aja klik link di deskripsi video untuk mendownload Wondershare Repair It. Masih seputar produktivitas, gue juga menggunakan aplikasi dari Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Paling sering gue menggunakan Microsoft Word untuk buat skrip video YouTube seperti ini. Sebenarnya aplikasi lain seperti Notion, terus juga Notability, itu bisa digunakan juga untuk membuat skrip. Tapi mungkin karena udah familiar ya dengan Microsoft Word, jadi kalau misalkan untuk ketik teks yang panjang, pasti di Microsoft Word. Aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint, semuanya ada versi gratis untuk iPad, jadi kalian tinggal download dan bisa langsung kalian gunakan. Lalu untuk kategori selanjutnya, yaitu sketching atau aplikasi untuk membuat sketsa, gue menggunakan aplikasi Procreate. Nah, gue bukanlah seorang desainer grafis, tapi gue biasanya menggunakan Procreate untuk menggambar konsep video. Mungkin kalian bertanya, kenapa nggak di aplikasi lain aja seperti Notability yang sebenarnya juga bisa digunakan untuk menggambar. Nah, alasannya karena kalau di aplikasi seperti Procreate, itu ada fitur-fitur untuk menggambar yang menurut gue bisa membantu proses buat konsep video. Seperti contohnya mau gambar pola atau tekstur tertentu, kalian bisa menggunakan fitur yang ada di Procreate sehingga lebih memudahkan. Untuk Procreate sendiri harganya Rp 159.000, yang menurut gue kalau kalian yang sering gambar di iPad, misalnya kalian seorang desainer grafis, menurut gue ini aplikasi yang wajib banget sih. Tapi kalau kalian yang nggak terlalu sering menggambar di iPad atau gambarnya nggak interprofession, mungkin kalian bisa mempertimbangkan alternatif aplikasi lain, misalnya udah langganan Notability, kalian juga bisa gambar di Notability. Tapi kalau untuk orang-orang yang spesifik incar gambarnya perfection sebagus mungkin, menurut gue aplikasi yang khusus untuk menggambar seperti Procreate ini udah wajib banget. Ngomong-ngomong jadi kebayangkan mahalnya aplikasi Tlingstree yang tadi kita bahas, karena harganya Rp 300 ribuan untuk sebuah aplikasi to-do list. Sedangkan aplikasi Procreate yang bisa menghasilkan karya yang bagus-bagus itu harganya Rp 159.000. Jadi, ya memang mahal banget tuh aplikasi Tlingstree. Untuk aplikasi foto editing di iPad, gue menggunakan aplikasi Adobe Lightroom dan Adobe Photoshop. Menurut gue, dua aplikasi ini merupakan dua aplikasi terbaik untuk editing foto dan sudah trusted dari dulu. Kadang kalau mau edit foto, misalkan untuk Instagram, gue bisa langsung edit di Adobe Lightroom dengan preset yang juga gue punya di Macbook, jadi bisa langsung saling sync. Untuk aplikasi Adobe Lightroom dan Photoshop, keduanya merupakan aplikasi berbayar seharga Rp 134 ribuan per bulan. Jadi, ini paket yang khusus untuk fotografi, sudah include untuk iPad dan Macbook. Karena gue bekerja di industri fotografi, jadi cukup worth it sih dengan harga segitu, karena kedua aplikasi ini memang sering digunakan. Terutama untuk Adobe Lightroom, menurut gue ini aplikasi yang oke banget sih untuk edit foto kalau kalian mau post di social media dan sebagainya. Karena kalian bisa buat preset kalian sendiri, sehingga semua foto-foto kalian itu punya warna atau tone yang sama. Oke, itu dia beberapa aplikasi iPad terbaik menurut gue berdasarkan kategorinya masing-masing. Kalau kalian menggunakan aplikasi iPad lainnya yang nggak kalah bagus atau bahkan lebih bagus, coba share di kolom komentar ya, karena siapa tahu sharingnya teman-teman bisa membantu orang lain juga yang nonton video ini. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian enjoy dengan video ini, atau bisa juga dengan subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax